Keputu... eh dia juga hitungannya bisa stun ya sih Frostbite itu Meskipun bisa ngulain skill, tapi terbatas Ini coba ditutup tandem-tandemnya Chosnake gitu Tapi disini malah ada Weaver sama Viper yang diband oleh tim Dadakan Setelah saya tidak tahu maksudnya apa, dan teman saya di mana ini si Farid Farid Kenapa mungkin lagi menguruskan Twitch ya Slardar Dan ternyata pick ketiga adalah Slardar Slardar Untuk apakah Slardar di sini Dan tandem dari Apa Chosnake ini masih kebuka ya Wipsnya biasanya Kita lihat Apakah bakal langsung di pick kita Masuk second band PES ini ada Weaver dan Viper gitu yang diband Wipsnya masih free Kalau misalnya Wipsnya Dihilangin juga masih ada Crystal Medan Menurut gue itu juga bagus ya Karena ada pasif skill Rupa Radiant Team pick Mana Rage Yang kita tahu disini Chosnake ini Lag of Mana Pool Dan sepertinya Dan sepertinya bakal di counter dengan Ini ya Splash Splash Lysius gitu dari Tidebringer, Gunkah, jadi lebih menandakan ini fokus untuk coba fight main gitu mancing Charles naik biar keluar Radiant Team Ban di sana fokus dari Final percentage ada Mirana apakah bakal di jadi support Mirananya tandem dengan ancient operation dan chaos knight karena open standard chaos knight lalu di obsek outfit dari ancient dilanjut dengan stun Mirana juga cukup bagus dan tiba-tiba soalnya sepertinya Fable buat isi light mid kalau versus kunka gitu dia lebih ke arah perbesar Wirling dead daripada Timber chain karena kalau ngisi mid ya pohonnya jarang mana ada di daerah teratomor kan tier 3 dari mid lain juga dua-duanya sama-sama melee jadi enak gitu sementara tim besar disini juga punya reactive armor jadi kalau misalnya dicicil sama threat bringer pun dia juga bisa regen gitu ah masih menunggu 10 seconds remaining ah masih menunggu 5 seconds remaining lespen dari vanusentech ada lion reserve time sepertinya gak mau gak mau melihat ini ya apa lion ditandem sama Ben gitu gini 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 dan terakhir yang dipik oleh Vanu Setej ini dimulai gua bakal berterima kasih kepada floor event organizer lalu TV Amalia serta comment center game center dan terakhir intikom Palembang yang sudah berusaha untuk menyediakan konten South Sumatera data 2 Amateur League 2014 dan tingkatan tersedia di Steam Store $99 dan lu bisa beli itu tinggal isi Steam Wallet lu meskipun dollar sekarang harganya mahal lu bisa dapet Steam Wallet lima Rp 70.000 biasanya sini oke kita mulai hai kenalan dulu ada Doka Voka dengan Slardar Ampera dengan Bane, Snapper Red, Gairo seperti di game pertama dan Asher, Gunka, No Pay No Game sekarang disini fun tag ada Dhu, Mirana, Chronicle, Tivusaw, Chong, Undying, True Blue, ada pake ancient operation dan jauh naik dipake oleh Ichinose, Ijov Idol, ada lima orang disini ngumpul Farid apakah kau ada disana? ada, ada, halo ya Rid gimana Rid, line up nya ada lima spok di kebetulan up jalannya berbarengan nih satu arah ya ini sih gua ngeliat kalo seandainya ketemu lima lawan lima ya udah pasti dimenangin sama TD nih dengan ada Bane ada Slardar susah sudah clockwork juga ini bakal bakal salah dan menurutku dan disini kita liat juga pasti Vatek dari dari bawah bener kita liat disini tim berchain saya yang gak kena no Pay No Game dapet first blood membunuh ehhh Chels Knight disana sementara tim bersaw harus slow health sementara Mirana free heal, free kill disana oh ada terjadi buyback sana tim bersawar jatuh Vandu dengan stun nya bagus banget ya triple kill oleh Chong, The Undying disana dikeluarkan calm stone saja dan apakah harus gunka harus mati kejar sayangnya ada play kanan disana sehingga zombie-zombie tidak dapat mengejar doi 3-4 skor sementara meskipun dan subuh baru berkumendang sekitar 30 detik yang lalu ternyata udah ada total 7 kill dari 2 tim gila banget nih itu tadi sebenernya gue bilang kenapa tadi tim TD bisa lebih bagus di early ya soalnya disana ada stun dari slardar dan ada gyrocopter juga untuk memberikan damage di awal ternyata tim bersawar langsung ambil tim bersawar langsung ambil tim bersawar langsung ambil tim bersawar itu penting banget tuh tadi tuh damage nya langsung masuk pure pure damage ya sebesar 100 damage dan tadi early skill itu flag kanan meskipun bagus ya semua kena gitu tapi kan charge nya cuma 3 gitu tembakannya dan itu juga tadi kayaknya ngumpul ya jadi kayaknya enggak efektif itu untuk penggunaan dari apa rocket barrage dan ee clockwork nya juga salah tadi dia ngap nya ambilnya rocket dulu rocket flare dulu nnnn ini ya batera south maupun koke oh sementara disana slardar harus mati ayah 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 disana bagus sekali dilanjut rocket barrage X mark the spot undying modern saja ternyata ada swap lane disini try lane ke atas gitu ya setelah mereka pada mati pada pindah ke atas clockwork diamkan saya di bawah pada P agresif try lane tapi kita lihat disini ada tim besow serta chaos night kan dari di atas tadi ada andaik dan ee mirana gitu 2-1-2 dan dan aa di tengah ini ini lining nya agak aneh ya kalau menurut gue cuman ee sepertinya sepertinya si chaos night ada di bawah tadi karena seharusnya di atas ya dia memang seharusnya di atas cuman karena tadi terlalu jauh mungkin untuk tele ke atas untuk jalan ke atas dia lebih baik dia berada di bawah dulu farming sementara si tim besow nya cuman ngambil XP gitu dan disini juga kita kan tau sendiri tadi ee walaupun clockwork disini solo tapi early stun sama skill-skill dari tim bersaw bikin si clockwork juga harus berhati-hati dan disini kita lihat ternyata ada backup nih dari sladar oh enggak ternyata sladar yang ngambil rune ya ini kalau seandainya gue bilang kalau terus-terusan kayak gini ya rugi nih kalau seandainya andaikin di atas dan ternyata mirana nya kebawah iya sebenernya ee kalau dimana ada andaikin disitu harusnya ada temen-temennya gitu nah lakukan tiganya karena andaikin punya tombstone gitu ee ero yang sangat bagus disana lanjut timber chain whirling dead mati saja clockwork mati saja clockwork ya besok disini apa dia sendiri ya eh dia bertiga malah padahal sebenernya dia dia level level dependent hero yang level dependent gitu betul seenggaknya hit ngem aja biar ngeluarin cakram kan ini ini jadi bingung nih gue kalau seandainya posisinya kayak gini potensi-potensi dari Vantec justru komdur gua gak bakal bisa keluar kalau dengan memanfaatkan early dari Charles Knet ya karena ada selardar early-nya justru lebih gawat dibanding Charles Knet dan juga ada gyrocopter justru sini harusnya sih ee terjadi rotasi tapi masih belum ada rotasi nih apa tekanan PD ya dibawah bisa ngekill clockwork iya sementara di sini ada rune double damage di atas terus sedia diambil oldeban oh ternyata diambil bener kena cuma untuk seorang A apakah nightmare bakal jatuh tapi saya ingat tadi terspot oleh ward disini sehingga A nya bisa tahu kalau bakal ada rotasi disana tapi di samping itu ada 2 smoke dari van chronicle dan do iya coba call fit disana arrow ditaruh saja tapi sayangnya gak kena memberikan vision nightmare disana tapi ada timbersaw dan answering operation sehingga nightmare hanya sekedar menjadi nightmare di sini mati gyrocopter kenapa kalau fokus di tengah tadi juga heran nih kenapa gyrocopter nya bisa mati iya dan ada TP backup dilanjut oleh Torrent sangat baik stun disana juga gyrocopter sekarang roket beres tapi ada Ice Blast jebret saja Ampera terkena slow dari tombstone tombstone kill the fucking horde 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 live for death iya kayak main main live for death zombie zombie iya kalau nyalain alarm anjir kill the horde be ready tring semuanya nongol anjir ngeri gue hehehe 5 10 gitu meskipun salah lineup tapi fontagenya ngonggulin nih 5 kills 5 gimana 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 kalau ini kalau gue lihat ya sepertinya disini emang mirana ditugaskan sebagai ganking ya ganking jadi dia atas kebawah atas kebawah jadi sebenernya nggak terlalu masalah asalkan dia masih bisa untuk ngekill bisa untuk dapatkan XP juga bisa dapat gold dari ngekill entah atau berada di posisi area war dan aa dia cukup berada di mid dan terus farming untuk mendapatkan mekan dan seperti kita lihat disini dia sudah mendapatkan headrest dan tampaknya chain melee juga udah mau selesai nih dan dia juga cukup memberikan ultinya ice blast udah bisa ngebantu justru gue heran juga nih kalau seandainya slardar berada di mid ya kita tau sendiri kan slardar salah satu carry ya sebenernya bisa jadi carry inisiator tapi susah gitu untuk dijadiin apa ini juga bisa sebenernya bisa roaming gitu dia punya sprint gitu kalau dia udah beli smoke kayaknya emang mau roaming nih mil di sini chaos night juga yang harusnya abis mana karena di spam power cox gitu sama clockwork tapi di sini malah kebalik ininya situasinya yang sehat walafiat mananya chaos night masih belum ada inisiasi dari kedua tim di menit menuju ke menit 8 masih colek-colek itu aja run ke 4 bakal datang sekarang ternyata invest dan gero nya sudah midas di menit 8 R di midas kita lihat tempatnya midas bakal di investment yang bagus lihat ya slardar tadi kena ice blaze nah langsung low health iya akan dilanjut ke ini jika tiga second stun di sana ada power dan split illusion dari chaos night mencoba melawatkan diri di sana ada reality lift di lanjut lagi stone kedua dari slardar dan mati saja kipun dua-duanya sama sama low health dari realidad tempatnya kita harus ada level 7 dilanjut dengan Ice Blast apakah mati sayangnya udah terkeluar nah coba ngepot lagi dengan botol masih ada stat minus oh udah hilang sekarang sprint lagi coba dikejar ada hero di sana akankah sampai untuk X mark this spot ya dan bertemu dengan kunyeka semangat disana sangat baik Wow X marknya menggagalkan percobaan untuk melintasi benua kalau kalau gua bilang tadi ini sangat banyak yang milih pergerakan yang sangat bagus nih tadi dimana sladar ke bawah dia langsung tele ke atas dan bisa kita lihat tadi tahu tadi sladarnya hilang itu tim Vantek langsung berusaha ngeras ke belakang tower dan ternyata di counter initiate sama gyrocopter gitu dan disitu sladarnya kita lihat dia dua kali ya ngejak ya pertama ngejak arrow abis itu dia juga tahu kalau saya dia maju disini di ngejak arrow terus juga ngejok ya terus dia juga pas mau ke sini dia tahu ada tim bersau dia nggak langsung maju gitu dan dia langsung mikir berada disini dan kita lihat di kunkanya juga bagus ya menggunakan X mark the spotnya di waktu yang tepat pas dia lagi tim bersenya jadi udah pindah juga balik lagi tining itu kalau menurut gue tadi mungkin berpikirnya ke situ ya dimana dia ngepik kunka sebagai support disini Oh wow missing top sekali harus meskip tadi eh shotnya check-in Iya disana 3 second stand dilanjut ada sladar disana pindah Ice Blast ah masih ada coke sayang sekali harus terkena full disana ada kunka juga belum mengambil kapal satu detik ditarik bersawf harus slow mana 40 masih masih bebas sladar masih bisa counter karena tim Merchant juga masih lama ini eronya bagus sekali X mark the spot sana nggak bisa ngekill ada eros utara disini bakal mengembalik ke kunka asher kunka sekarang canada S4 teks dilanjut cold feet pasti mati true blue makeup yang sangat baik tadi ngirim Ice Blast lalu DP dan dapat dua kirana nya ya yang pas banget telenya ketika detailnya langsung moren ero dan disitu sladar mungkin dia nggak kepikiran kalau Mirana bakal kesana gitu iya Iya dia ya dari apa radiance top tower balikin momentum gitu sekretar disini tadi karena nggak ada mana dia ngejar tim bersawf mau distankan harus kebalik Oke shadow tekas alai disepir dari merana ini di tekan paket aja hampir 4 detik stand tim bersain pure damage 200 wereling dead eh cakram terlebih dahin disana masih ada wearing dead dia's middle tower is under attack kekakil samping itu fancong masih bisa enak di atas dengan 26 nasir langsung tanpa ragu untuk push tier 3 bottom dari tim mendadakan sementara tim bersawf kembali dikerjaan awalnya buat menghabiskan creep dengan seluruh paket skillnya radiance bottom tower dan Chosnet berhasil untuk mendapatkan tier 3 bottom dari mendadakan sementara disini kita lihat ward juga hanya satu dari du si mirana dan dua sini baru dipasang pemirannya sedangkan novision ya novision dari reddin nah ben dan kunka juga baru cuman satu pasang sini baru tandakan dua sebetulnya untuk fokus ya tuh push tier 3 top dari dair dari vantec ini kalau menurut gua kalau sandainya di war-war gitu ya ini sebenarnya gua suka nih cara bermain dari Chosnet gitu gimana dia tahu kalau sandainya di early damage dia sebagai hero strength ya sebagai carry strength itu benar-benar sakit gitu dan disini bisa kita lihat juga dia benar-benar memanfaatkan mana sebaik-baiknya dari tadi gua nggak pernah ngeliat si Chosnet kekurangan mana gitu ya jadi dikeluarkan reality rift dan Chosbolt apabila itu benar-benar kill potensialnya di atas 80% ya gitu hampir bisa dipastikan kill gitu kan ya ha 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 banget kalau gua nggak ngini dia gua mainin samaan aja dari vantec Hai antara sini ada dua ward eh offensive buat tier3 top tapi malah harus terpecah yang seharusnya Wart ini digunakan buat offensive Tier 3 top dari Dyer Bersang Vanish disana Ada Vansgrim Langsung saja modar Bagus sekali Ada 2man hookshot disana Dilanjut dengan kapal Vanderwidgege Vanderwidgege Semua pancong Masih dibantu oleh Tomstone Sehingga Slather mati Disana Bane Dapat 600 gold Dilanjut kunka pun mati Karena zombie-zobbyan ini Berbahaya Masih ada stun disana 3 detik stun Gairocopter Call down Jabret apakah stun Oh sayangnya harus telat datang Slather untuk Ngestun Menyelamatkan Gairocopter At least 1 hit tadi 15.22 Ini 15.22 Tapi dari war terakhir ini Ini ya Mille 5 hero dari tim Vantek mati Sementara disini menyelamatkan Ben Gue bilang Gairocopternya langsung telek ke atas 45 berarti ya Iya Tadi Ben bagus banget ya Dia dapat 2000 gold loh Dari Dari 2 kill Tidak Tim besar Kena Grip Dan Easy kill tadi Dan dilanjut juga Eee Mega kill streak dari A Tadi nampokin A Tau udah Mirana mati apa enggak Oh ya Ini tadi Mirana iya deh Mirana yang mati atau Mirana yang mati apa Mirana yang mati Tadi soalnya gue liat tadi low health kena calm down dari hero copter Langsung di brain sub sama dia Eeeh Eeeh Strik Strik Boat yang gede gitu Dan mati Oke Lock shot disini Cop Kapal saja jatuh jump red Karena 1 call down dilanjut Pandan Harus mati Serta tim bersama pun sekarat Disana andaik masih survive sedikit dengan decay Masih kesusahan karena ada tombstone disana Dilanjut oleh torrent Torrent Quares TP TP apakah berhasil Berhasil ternyata bu Ternyanya buyback ya Tadi Eee Langsung tele ke mid Langsung pakai secret hero Kena ke ini Slarder Ini Td ini Mau bagaimanapun Masih kesusahan sama ini Apa tombstone Tombstone Eee Sekarang Masih ngebantu banget buat Fantec Dominate Setiap Team class Dari Td gitu Kawan-awal ini ya Belum Belum Tara Tombstone Nya Tombstone Berapa sih 400 Level 4 Tombstone Netable Gitu Yang Ini Yang Yang Deliver DPS Juga Itemnya Baru Begini Gitu dan Slardar dan kunka pun itemnya juga masih gitu gitu kunkanya support kan karena support skill dependent disini kita coba kembali meneruskan apa yang harus dihancurkan tadi tim tritop ada kapal disana terkena saja chaos night terus darah tapi ada mekan sana bagus sekali dari ancient operation cukup membantu tinggal tunggu sekitar 35 detik lagi dan bakal jadi item yang saat ngebantu nanti di tim kelas di menit 19 ini cara geocopter masih sibuk farm sekarang udah ada ogre club and wardnya ini benar-benar ofensif dari Vantage tiga watt gua mau ngasih lain-lainnya mid dan bottom ya enggak nih jaga-jaga ini mau ngepasin kapal kayaknya lebih 400 darah tinggal 400 sebentar kita lihat sadar oh masih masih baik-baik saja chaos night radiance top tower is under attack kak clockwork bakal masuk dengan berarti ya tidak dan hoaxot tadi memilih split pun enggak ya untuk trade gitu bingungan tim dadakan ada secret terro disana dilepaskan tapi tidak mengenai siapa-siapa hai 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 ini garo masih level 14 eh 1300 lagi menuju bikin dan sepertinya nggak bakal dikasih untuk coba split ya ada TV disana dari just night dan chaos night pun lebih cepet untuk jadi bkb oh itu harusnya nggak nggak diinisiat ya soalnya kan kalau smoke kelihatan membayangkan nggak bakal lepaskan lebih ya Hai iya 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 di lanjut untuk ditutup coba cover just night mereka jalan semen sayang sekali harus mati disana oleh helicopter ada oczywiście tidak terkena sayangnya kapal jatuh saja mengenai tiga orang ada paint grip disana tapi harus gagal karena kena status frozen dari goldfeard yang gagal sekali lagi dibantu oleh tombstone kita harus jatuh bertukar dengan naik disana kita dimati setara yang tiga mati ini offline main carry dan satu support sangat tidak worth kita lihat slider juga sudah amlet gitu dia bakal kasih boost sedikit damage dan darah ya nanti kalau di activate radiance bottom tower pikiran sampai blunder ketika ada tombstone zombie lu coba apa jog pakai amlet gitu tapi bakal malah bisa mati sendiri ya malah jadi mati zombie nya enak nih kan tinggal nabok darahnya satu kalau tidak tiga gitu pasti mati itu mah ya tinggal dicolek pelan tak ada di sini ada di di sana dah tombstone dikularkan lagi ada moonlight shadow coba menyelamatkan di sana langsung tidak mau salah dua kali langsung diincar main cooldown di sana pancong harus mati sementara mirana masih sehat walafiat apakah coba arrow ternyata di sana di cancel lero nya meskipun keliatan oleh run tapi tidak kena ini kalau dibawa kalau dibawa ke late game ya kalau dibawa ke late game gua masih megang sebenarnya masih megang fun tech soalnya di sini ada tim bershoi kita tahu sendiri kalau di late dia damage nya bakal sakit banget gitu tapi kita di sini juga jangan lupa kalau ada secondary carry ya dari tim tadi ada kunka kalau seandainya kunkanya dikasih farming atau dibawa ke late gitu ibaratkan tadi masih bisa memberikan damage dari kapal dari torrent jadi masih bisa deliver eh damage dan kalau sementara dari fun tech meskipun mirana ya di sini mirana juga gua bilang kayaknya sih buildnya build mata bakal split boost gitu tapi kalau split boost kalau saya dia blade mata kalau menurut gua jadi agak sayang kalau karena di sini ada flag cannon girocopter sama ada kapal dari kunka jadi masih masih ngawang sih sebenarnya ini game ini sementara juga ketika masih ngawang td ini perlahan lahan meskipun kalah tower juga nyusul nih tim killnya oke di sini gold grab nya sayang sekali harus turun di angka 3000 ya di menit 24 gitu udah masih 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 gak terlalu jauh lah masih deket banget ya gitu gak beda jauh oh 3000 gitu di menit 24 kita pernah lihat masih bisa ngebantu ya kita pernah lihat 40 ribu kan itu sih jauh banget itu mah di menit berapa ya menit 40 ribu di menit 20 berapa gitu lebih 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 ini kan lebih prematur daripada ini kan udah 40 ribu sementara di tim vantec masih bisa menahan tower semua towernya justru ini bener-bener jadi suatu kekurangan untuk tim td dimana mereka gak bisa bebas farming gak bisa ke atas juga mau ke atas juga terlalu jauh backup towernya karena udah gak ada tower di atas jadi harus kalau menurut gue td harus bener stick gitu untuk memberikan biarkan gearcopternya farming dan gearcopter juga jangan dilupa karena sudah beli early dominator harusnya juga bisa dipakai gitu dia bisa split split lane yang lain dan bisa staking ancient di zenith dengan summonnya allies disappear allies disappear buat seperti yang mencari hero-hero hero yang ada di mid tapi harus terlihatan oleh ward dari kunka sentry setau gue katanya sentry udah gak bisa ngeliat smoke mil oh iya gitu gua juga baru gak ngerti juga sih gua kemarin ada yang ngomong yang blow on apa gimana gua juga gak tau deh serius lo? gua caranya di google ini tim tim fanchong justru kalau menurut gue jadi sia-sia kayak gini ya soalnya dia berusaha ngepush tapi gak gak ada yang farming gitu harusnya dibiarin aja cknya farming dan sisanya yang ngepush tim basho menurut gue dengan tim basho dan andaing udah cukup banget nih tim justru andaingnya disini beli bloodstone apakah beli pipe tim basho disana juga eh blademele ya udah blademele pgnya udah blademele eh ini cuman buat sacrifice gitu tim basho nya karena darahnya juga gak gak tebel gitu dia dia dengan blademele cuman ngep istilahnya ngasih apa yang gua rasain gitu dan gua tim basho nya bakal mati dia pun musuhnya juga bakal kena yang ini gak gak kebalik gitu musuhnya yang sakit tim basho nya masih hidup gitu karena masih terlalu tipis dan hp nya disini garokopter harus ini sih bener gua liat itu banyak juga nah itu gua mau ngomong juga kita sehati iya emang sehati mil tapi gua udah udah ada yang punya hati gua mil jadi jadi gak usah ngebbbm gua lagi ya si si siapa yang kemarin bbm gua real cara beli barang di amajon gimana gua kok dipanggil ngilai gitu apaan di temen temenan amajon hahah ada roket ke arah creep untuk tuttling 2700 gold dari guyrescopter 2900 sekarang dan hand omad dashnya Tinggal dipakai sekali lagi Tuh udah jadi 3000 Iya apakah Chess Knight dengan BKB Bakal merubah jalan pertandingan Bagus sekali ya Disana oleh Mirana Tapi dipop BKB nya Kepala pun datang Bagus sekali Damage yang diberikan oleh Kunka Sekarang Ancient Oppression Terkena dash Dan harus Ketrek ya posisinya Dari Moonlight Shadow Rapid Mirage Coba dikejar Ada Brick disana Selatan tinggal stun Dan akhirnya stun Kena Dan Arrow pun Tidak mengenai Satu dituker Empat Dan andainya Bloodstone jadi Hidupnya Respawn lebih cepat Tadi Ini Apa sih Kalau Kalau Dilihat dari kondisi tadi ya Itu Pas Geerocopter Dia bener-bener Memikirkan Kalau gue gak bakal Maka BKB gue Sebelum bener-bener Terdesak Tadi gue liat Keputusannya bagus banget Ketika dia udah bener-bener Terdesak Dan Disitu dia liat Posisi countdown Keputusannya juga bakal pass Langsung dipake Caldona Kena 3 hero Dan Disini lanjut lagi Caldona datang Tapi saya Ada torrent disana Chronicle harus mati Sementara Sladar pun sekarang Apakah Ternyata Coba Amlet Amlet Juga tadi Sehingga digigitin Joby mati Ternyata Glokopter Crescala Jadi babi Iya Nightmare Dan Ditorrent Tapi sayang Secret Arrow Mengenai pantat temennya Sehingga Njelos Begitu saja TV disana Di daerah gelap Vogue of War Coba cari-cari Ke pohon Malah kejebak sendiri Sama creep musuh Untung udah keras deh Iya Ada Lanjut dengan torrent Sayangnya Oke Bisa ngekena Sana Gak rokopter Belumpuk BKB Belumpuk BKB Harus Mati Dan Chelsnack pun Jadi must Tadi Dijbi Sehingga Empat Tadi Sayang banget Jadi harusnya Gak rokopter Gak usah maju Gitu Tadi Nunggu ini aja Nunggu tier 2 Yang diserang Sambil nunggu Teman-teman Yang lain hidup Radian's Middle Tower Tadi Radian's Middle Tower Has fallen Ini masih bisa Untuk DD Karena Kita lihat Disini Gak rokopter Juga Well Farmed Ya Tinggal Tidak Coba disana Realitering Bolehkan namanya Jadi ada Home shot disana Dikurung oleh Kom Harus mati Begitu saja Meskipun ada 4 second stun Kapal Mengenai Satu Yaitu AA Tapi kunka harus mati Terjebak oleh Kom Temannya Sendiri Tadi Saya bisa Mendeliver Satu Tadbringer Kalau tidak Terjebak Dan barap Saja Mengenai Suasa Mengenai AA Tadi Tanya Low health Kom Kom Ini Farmingnya Kalau menurut gue Tau posisi Seperti ini Tau seperti Seperti ini Dia jadi Early Langsung Bikir Untuk Beli Midas Gitu Saya kalau Sananya Dia Dibantu Stacking Jungle Sama Temannya Sebenernya Dia Nggak Bakal Butuh Midas Ini Iya Temannya Terlalu Sibuk Harusnya Dia juga Bisa Men sibukkan Diri Dengan Maka Sedikit Microskill Dengan Helm of Dominator Gitu Karena Sayang Banget Ini Cuman Diambil Pasif Ability Berupa Lifesteal Doang Gitu Tentara Bisa Diexpan Gitu Ability Dari Helm of Dominator Berupa Dominate Creep Dia Menggunakan item Secara Maksimal Dia Belum Belar Itu Efisiensi Nah Itu Sesu Yang penting Di Dota Adalah Efisiensi Apalagi Kalau Pake Carry 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 Harus Belajar Apa Map Awareness Efisiensi Pilihan Item Carry Life Orang Ngirit Nah Yang paling Susah Kalau menurut Gue Ini Apa Baca Situational Item 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 Itu Ternyata Dipake Meskipun Tadi Sempet Dilukai Sedikit Pokemon Pokemon Gitu Kudu Kudu Diskaratin Baru Ditangkep Iya Itu Itu Ada Ininya Apa Tahayul Kudu Diskaratin Terus Ditangkep Padahal Mau Jumut Jumut Dek Gue Dek Keluar Lagi Sini Bisa Bahan Ruasan Disana Saya Belum Ada Amplify Damage Akhirnya Dikuarkan Juga Ruasan Harus Min 16 Armor Ya Sementara Disini Ada Five Man Smoke Ternyata Tidak Melihat Posisi Dari Mereka Sekarang Melihat Memilih TV Kalau Menurut Gue Memilih TV Daripada Harus Karena Tidak Lengkap Posisi Dari Tim Radiant Disini Petit Hero Harus Save Bagus Disana Sedikit Microskill Dari Centaur Con Square Roar Square Roar Hero Salah Bagus Gearocopter Harus Mati Untuk Menghilangkan Aegis Sekali lagi Bakal Jadi Easy Kill Karena Tidak Ada PKB Disana Dan Call Down Sudah Sudah Terpakai Miscom Miscom Gak ada Salah Siapapun Tapi Miscom Karena Ada Yang TP Ada Yang Jalan Tidak 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 Sondanya Hero Copter Ada slot Motel Ya Itu Bakal Jadi Buna Sengat Baik Buat Jadi Sementah Karena Dia Udah Selesai Butterfly Terus Ada Megang Aegis Juga Bakal Bener Durable Di War Sekarang Posisinya Bener Bener Jadi Gak Punya Apa Apaan Ini 40 Detik Emang Susah Sih Kalau Untuk Tembus kalau sana ada kunka, lalu ada clockwork juga bisa pake eee... iya disana pkb sudah dipop wah, langsung loncat gels naik menangankan diri dengan... force staff tapi saya ingat tidak terkena sini masih ada... eee... hookshot sekali lagi hampir harus mati oleh AA tadi dia top tower antara tower masih free ada pause disana langsung di on pause lagi entah kenapa di pause lagi ngelag ya? nggak tau biasanya kan suruh kasih alesan oh lag patah iya sabar iya emang sih cewek snake itu snake gabung sama spectre ps drop gua juga sering nge-lag sih kadang DC gitu lu tadi... lu tadi nggak nge-lag, mil kalo tadi nggak... kalo tadi nggak... pfff 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 pft pfff pfff pff pfff pfff selamat menikmati 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 secara selamat menikmati secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Tidak, tapi gelap gitu. Luh! Artinya Rosan ngambek! Oh, akhirnya dia bangun, bu! Rosan sudah bangun Yai Dia nggak mau di-stalk dia Kayak alay-alay gitu nge-stalk kerjaannya Kita alay dong Stalk Rosan Enggak sih Pagak sih Ini Rosan Pit War menentukan nih Ini smoke kayaknya mau counter Rosan Tapi kalau mau Harusnya smoke ini Harusnya Rosan duluan nih Tidak 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 Kalau mau nambahin nyawanya Rosan dulu gitu Tapi disini Terlalu jauh Creepnya disini dan juga nggak ada vision kan Cuman ngandelin sentry sentry Jauh dikurangin 10 detik dari 45 nah jangan coba untuk terculik ketiga kalinya karena disini ada invis dari moonlight shadow sepertinya ketahuan bagus sekali sehingga harus mundur ya kecilik terus dan patah lagi sekalinya keculik gitu tadi sekali keculik dapat dapat ini kan dua reks di sana nobe no game pop up bkb-nya hold up and all down disana mengenai tiga hero dilanjut lagi damage-nya didapat wow pancong bagus sekali ada second hero disana membuat dia diam gyrocopter setidaknya untuk dua detik sementara disana jos naik harus terdiam remano dan dimatikan sama gairro tinggal gyro kembali menggila 5000 got koming Michelle sudah di target Heats teraturated look at ancient appreciate Wow bagus sekali kecuali sana mengenai Mirana Mirana harus pas raka mencoba Peruntungan terakhir dengan netral blade tapi harus steam wipe roshan kosong di zona nah advantage yang harus diambil oleh radian dengan gebuk roshan secepat mungkin yang bisa didapat di buko Yes rapier akhirnya sudah didapat tapi terlalu early harusnya roshan apa roshan dulu didapatkan putih malah jatuh nanti rapiernya keburu mati dan iya temennya garing batwing kesian banget lawan lawan I suggest you untuk melawan dua countdown disana jabrai 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 wuuhu 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 masih ada di status bad male darah alas karat hamal jatuh ha 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 you mailbladmail eh double bladmail lagi hai dan tapi sayangnya ada ini apa 3 mati tadi sisa sama chose knife dan roshanpun setengah darah nggak dilanjut tekun ada selarda di sana level full healthy ya sayang banget sayang sayang nah td naik 3000 sekarang 15.000 ya karena ini ya tadi terlalu banyak 5-man ya 5-man dan nggak ngapa-ngapain gitu hai 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 sekarang balik lagi rosan lalu kita berjumpa lagi ada cakram di sana menakuti tapi Rosan tinggal 2700 lagi dan harusnya Yes didapatkan ini dia game war penentu sangat baik sangat baik kapal yang sangat baik dan lanjut caldo kita lihat sini garokopter menjadi emas nah mungkin chaos naik chaos naik yang pun menghilang karena Moonlight Shadow karena terkena di sana cok saja radiance middle barang 4 ibu-ibu arisan terkumpul tapi di sana satu tower di dua tower penjaga Tron harus hancur karena bawahnya ini masih sehat walafiat 333 tier ini ini nih nih boom there it is top tower has been denied ya strike-in kau kayaknya belum bisa ya tapi untuk saving the pack of rex dari mid-tower bisa ya 心-s heart chary biasa ya di sesi katanya lihat sendiri ehhhh Im kantor piasa disini diفسiri tv di families Isaac Gamp interfering tiap kalau hahahahhahaha Radean's top tower is under attack hahahahahaha ya gue juga tadi makan Batagor doang, lapar lagi coba cepet-cepet ngekos gitu makan enak nasi padang kayak apa kayak biar-biar soalnya agak di rumah gue jarang masak ini di rumah neni gue jarang masak cuman makan hati hahaha hahaha ini apa ya tinggal tartling nih nih nyawanya nih nyawa terakhir ini tergantung sama kunka dan gyro nih flashing ininya selalu bagus dia karena acak adol ternyata permatinya ada call down disana arus mati Bain dan aerokopter both BKB kalau sakit apakah akan mati masih ada status black king bar disana beli baru kayaknya flashing 9 detik dan tersisa masih ada, masih ada 3 detik stun sementara satanic belum dipakai dan Aekis masih sehat walafiat wooohooo ultra kill crazy sepertinya bisa jadi kesempatan untuk strike n ya strike n untuk td dimana status buyback hanya ada sike lalu undai di aku udah dipakai tadi byback cuma 3 nih 3 yang bisa 3 yang bisa 3 bisa byback dari diet dan pukul ngawan 4 dan bennya tuh tinggal defense Oke oke Langsung saja satanic habis kayaknya biar nggak lebar Aegis harus habis tepat pada waktunya ada kuburan bangkit dari kubur iya for stop yang sangat baik dari no pain no game makan pantat di aerokopter dari arrow sehingga dia pun harus dikejar-kejar dengan darah 200 menunggu cakram langsung khusus aja di whirling dead membunuh clockwork 100 detik lagi bikin biar dua ini yang tadi simpanan 4 detiknya kenal satu kayaknya iya dah dan disini wah gila ini dek-dekan nih ayo komstern kurang-kurang 2-2 di sana kena dua sementara kapal langsung kandas aja pancong di sana gampang sekali mati Sniper Red Holy shit tiga harus eh dua ya dua harus mati sementara tinggal satu nyawa tersisa yaitu tir di top dari radian dan tadi push cuman menghasilkan satu tower ya satu tower tier 3 dari mid sementara melee Rex sama range Rex nya masih sehat walafiat disini tentu ya eh 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 versus ini apa-apa ya bahasanya ya terus merasa nothing tulus ya Vedian ini Hai Dyer's middle barat saling penting kalau sudah berusaha iceblast disana harus terkena percikan yang saja georokopter dari kena winning Ritter apa reality rip setengah darah sudah dipok saja saat aneka tapi darahnya masih 700 karena tidak seri jen karena ada hopeless tapi fun chronicle tim besar disana di kurung kok masih terkena cakram coba kabur bapak 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 modaro terhadap percobaan split pos ya split pos dari mirana terlalu efektif sepertinya karena inisiat item gitu bukan demet item Dyer's middle tower has fallen outron langsung setiap drone thanks dibalikin ah saya sekali telah ini wuuhu epic comeback dari tim TV lewat eh kekuatan tarling dari georokopter serta MVP menurut gua kunka support nih karena dia-dia toren toren gosipnya gila banget itu game cincin mat terima kasih terima kasih terima kasih